Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammadin gimana kabar korek dan Korea eh untuk tutorial hari ini Insyaallah saya akan memberikan sedikit ilmu yang Insyaallah kami juga minta koreksinya kepada para kore dan koreah yang sudah berpengalaman ya ini berbagi sedikit perihal suara keluruk atau suara dobel dalam tilawah Al-Quran contoh soalnya kita terapkan nanti di surat Arum ya ayat pernikahan ya biasanya kita memakai nada suara keluruk atau suara rendah namun dobel ya gini jadi suara keluruk ini biasanya dipakai untuk variasi-variasi yang sangat sedih ya bisa untuk para kore dan koreah biasanya ada yang suara rendah namun di adik dikororkan ya mungkin di lagu hijas koror atau bayati dikororkan saat lagi meresapi ayat-ayat sujah Al-Quran tersebut contoh di surat Arum ya yang lintas kulu ilaiha wa ja'ala dayinakum mawaddatawwarohmah disitu ya para kore dan koreah jadi tutorial suara perut itu kita harus jangan terlalu rendah jangan ketinggian juga jangan untuk 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 penyeimbang ya penyeimbang di nada-nada selanjutnya ya gitu contoh lintas kulu ilaiha wa ja'ala bayinakum mawaddatawwarohmah nah itu suara-suara didobelkan nah disitu suaranya itu didobelkan ya itu harus dilatih minimal kita melatih untuk bagaimana caranya mengger suara itu bisa seperti itu ya itu sangat penting sekali dia lihat terus itu yang penting sudah sering saya katakan di video sebelumnya yaitu sering ditalakikan dengan guru-guru yang sudah membimbing kita dari sejak awal ya sampai sekarang jadi di apa di biasa terus contoh lagi kita Oh coba kawan-kawan ikuti ee Gimana ya Eh untuk 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 metode yaitu eh agak susah disampaikan namun harus didatangi datangi datangiавola langsungnya minimal he ihru-how' ada semacam suara pita suara dinaikkan dinaikkan dengan udara yang diteken namun berangsur-angsur ada semacam jadi itu dilatih terus ya kawan-kawan Korea dan Korea terus apa gimana sih cara merutinkan bagaimana cara suara kita ini agar bisa seperti itu kita ulangi lagi harus dipraktikan lagi ya dipraktikan contoh di setiap harinya dipraktikan setiap harinya contoh kita ulangi lagi biar kawan-kawan sekalian bisa meniru identik dengan suara bass itu faqala innanee minal muslimin faqala innanee minal muslimin mislimini dimin dan i kyle tapi biasanya para kolean dan korea biasanya kalau tutorial atau suara dobel ya itu itu biasanya hanya sedikit saja yang dipakai dalam musabako Ataupun kecuali mungkin saat ngisi-ngisi acara ya Biasanya itu untuk sebagai penyemangat Rasa sedih kita saat membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Rasa kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah Lewat lantunan itu diaplikasikan dalam ngaji Jadi diterapkan dalam ngaji Terkadang para kode dan korea agak susah ya untuk menerui Tapi itulah tadi, dipraktekan terus ya Datangnya guru, datangnya guru Bagaimana caranya agar suara itu bisa nubel, ustad, itu tanya ya Mungkin di daerah para kode dan korea masing-masing itu tahu ya Pasti banyak yang tahu Mungkin itu saja para kode dan korea doakan kami Salah sehat walafiat, salam dalam dirimu Allah SWT Dan bisa menyebarkan sedikit ilmu yang telah kami miliki Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih